Assalamualaikum selamat datang di channel Magelang Fleischer Tutorial melengkapi video sebelumnya Redmi 9 yang terkunci akun Mi dan ternyata di video itu handphone ini tidak terkunci akun Googlenya sekarang kita akan coba untuk praktekan jika Redmi 9 terkunci akun Google bagaimana cara bypassnya pada versi keamanan terbaru ini ternyata kita sudah tidak bisa melakukan bypass akun Google dengan metode mengganti model kunci layarnya disini kita coba untuk putuskan dulu koneksi internet dari handphone ini kemudian kita akan coba untuk setup handphone ini nanti kita akan lihat perbedaannya saat kita setup handphone ini dengan koneksi internet dan tanpa koneksi internet oke setelah handphone sudah tidak terhubung ke jaringan internet kita coba untuk setup maka pada bagian akhir handphone ini tidak bisa masuk ke tampilan menu ada notifikasi belum masuk dengan keterangan seperti ini jadi tadi sebetulnya kita sudah mencoba untuk bypass akun Googlenya dengan cara mengganti model kunci layarnya sekarang ini handphone sudah ada kunci layarnya ternyata kita coba untuk metode bypass dengan mengganti model kunci layar tetap tidak bisa juga mungkin karena versi keamanannya sudah terupdate jadi cara ini sudah tidak bisa kita gunakan kita hubungkan lagi handphone ini ke jaringan internet via Wifi namun setelah halaman salin aplikasi dan data disini tidak ada halaman untuk verifikasi kunci layar handphone langsung masuk ke halaman verifikasi akun Anda dimana kita diminta untuk meloginkan akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini namun karena user dari handphone ini lupa akun Googlenya maka akan coba kita bypass dengan metode yang baru kita akan gunakan bantuan komputer jadi kita gunakan kabel data setelah kabel data kita hubungkan ke komputer kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk bypassnya kita gunakan MTK GSM Sulteng Tool versi 134 kita ekstrak dulu file ini dan untuk password ekstraknya adalah magelang flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kemudian kita klik OK dan kita tunggu sampai proses ekstraksing filenya selesai setelah terekstrak kita bisa buka folder hasil ekstraknya dan kita jalankan file dengan nama MTK GSM Sulteng V134RF2.exe kita double klik aja file ini sampai toolnya berjalan oke sebelum menggunakan tool ini untuk bypass akun Google kita bisa install dulu drivernya klik menu install driver kemudian kita tunggu kalau sudah terinstall drivernya kita masuk ke menu Xiaomi kita cari serinya Xiaomi Redmi 9 kemudian opsi di sebelah kanan untuk menghapus atau bypass akun Google kita pilih menu iras frp disini ada dua menu iras frp dan iras frp new OS kita gunakan salah satu kita gunakan iras frp dulu jika tidak bisa kita gunakan iras frp new OS oke kalau sudah kita pilih iras frp kita klik execute sampai muncul keterangan waiting for device connection sekarang kita hubungkan handphone ini ke komputer dalam posisi mati sambil menekan kedua tombol volume jadi volume atas dan volume bawah kita tekan dan tahan handphone dalam posisi off atau mati sambil menekan dan menahan kedua tombol volume kita colokkan kabel data ke handphonenya jika sudah terbaca lepaskan kedua tombol volumenya dan kita tunggu sampai proses bypass akun Google-nya selesai cukup cepat ya sudah muncul keterangan all is done yang artinya bypass akun Google pada Redmi 9 ini sudah berhasil namun handphone tidak menyala otomatis kita harus menyalakan handphonenya tekan tombol power saja sampai muncul tampilan logo Redmi di layarnya kemudian kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kita tunggu sampai handphone ini langsung bisa kita set up jadi tadi handphone sudah kita setting pola untuk bypass akun Google-nya namun ternyata dengan menggunakan pola ataupun mengganti model kunci layar sudah tidak bisa lagi maka kita gunakan bantuan komputer kemudian dengan bantuan MTK GSM Sulteng Tool sekarang akun Google sudah berhasil kita bypass kita akan buktikan ya di sini masih ada loading memeriksa update kemudian menginstall update kita tunggu sebentar jika tadi kita masih dihambat dengan halaman verifikasi akun anda maka sekarang sudah tidak lagi halaman verifikasi akun anda sudah hilang berganti dengan halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja tidak perlu kita loginkan akun Google-nya sekarang dan kita lanjutkan setupnya sampai ke tampilan menu oke next lagi next lagi kita set up handphone ini sedikit sentuhan akhir dan proses ini mungkin perlu beberapa menit kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai kebetulan untuk akun Mi di handphone ini sudah clean, sudah kosong bagi teman-teman yang mengalami kasus terkunci akun Mi pada Redmi 9 silahkan bisa simak tutorial sebelumnya kita sudah bikinkan video cara unlock akun Mi pada Xiaomi Redmi 9 oke kita lanjutkan setupnya dulu perhatikan handphone sudah bisa kita setup masuk ke tampilan menu tidak ada notifikasi belum masuk lagi namun di sini karena tadi kita sudah terlanjur men-setting kunci layarnya namun ternyata metode mengganti kunci layar ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk bypass akun Google Google pada Redmi 9 dengan versi keamanan terbaru oke kita coba untuk hapus dulu kunci layarnya bagi teman-teman yang mendapati handphone Redmi ataupun Xiaomi dengan versi chipset MediaTek dengan kasus terkunci akun Google nya bisa di bypass menggunakan MTK GSM Tool syaratnya handphone nya harus chipset MediaTek dan Windows yang kita gunakan adalah Windows 10 64 bit untuk yang versi Qualcomm bagaimana mungkin untuk versi Qualcomm jika mengalami kasus terkunci akun Google masih bisa kita usahakan menggunakan metode senam jari walaupun metode mengganti kunci layar kemungkinan sudah tidak bisa lagi pada versi keamanan terbaru namun selalu ada celah ketika kita menggunakan senam jari sementara disini untuk akun Google sudah bisa bersih ya kita bisa login lagi di aplikasi playstore dan siap kita jadikan nota oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher tutorial ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota